Teman motion, aksi tidak terpuji berupa dugaan penganiayaan kepada kapten kapal dan anak buah kapal, yang diduga dilakukan oknum anggota TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara, beredar luas dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar tersebut, terlihat sejumlah orang berada di dalam sebuah kapal dan terlibat adu mulut. Beberapa orang dalam video tersebut tampak mengenakan seragam TNI Ang dan memegang senjata laras panjang. Seorang pria yang mengenakan topi hitam terlihat mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi kepada pria yang mengenakan kaos hitam dan kaos putih. Perdebatan masih berlanjut karena pria bertopi hitam tersebut menyuruh untuk menghapus video rekaman di handphone pria berbaju putih. Potongan video selanjutnya memperlihatkan perdebatan masih berlanjut hingga di geladak kapal. Pria berbaju putih terlihat digiring dan ditarik paksa oleh setidaknya lima orang anggota TNI Angkatan Laut Baik yang mengenakan seragam maupun tidak. Rangkaian peristiwa adu mulut di Pelabuhan Manado ini berujung pada di gelandangnya empat orang warga sipil yang diketahui merupakan kapten kapal dan ABK, ke markas POM Angkatan Laut, di hari yang sama. Di POM Angkatan Laut inilah diduga penganiayaan dilancarkan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat perseteruan. Oknum anggota tersebut berinisial F, G, A, B, H, dan B. Pihak Lantamal 8 Manado angkat bicara terkait peristiwa ini. Komandan Lantamal 8 Manado Laksamana pertama TNI Maul ditangka dalam keterangan persnya Jumat siang. Enam oknum anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan merupakan bagian dari tim Satgas Gakumla yang sedang menjalankan tugas mengawasi barang ilegal yang keluar dan masuk melalui jalur laut. Saat di lapangan, sempat terjadi ketersinggungan antara personel TNI AL dengan korban, yang berujung perlakuan, hiperaktif, dari petugas. Atas peristiwa ini, dan Lantamal 8 Manado berjanji akan menindak tegas oknum yang terbukti terlibat dalam tindakan tidak terpuji tersebut. Pelaku terancam mendapat sanksi administratif dan bisa tertunda pangkat dan jabatannya. Pihak Lantamal 8 Manado juga menyayangkan kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak korban dan menyatakan akan mengobati korban sampai pulih. Dalam pelaksanaan tugas patroli Gakumla selanjutnya, Lantamal 8 akan memeriksa kembali prosedur yang dijalankan petugas, untuk menghindari tindakan-tindakan di luar kewenangan sebagaimana yang diatur. mengucapkan terima kasih kepada awak media. Tindakan administrasinya ya. Kita akan melihat penyelidikan dan penyelidikan terang bersangkutan sampai sejauh mana dari enam pelaku ini tugasnya masing-masing seperti apa. Dan tentunya akan berdampak terhadap kepangkatan dan karir yang bersangkutan. Kami akan membuka selebar-lebaran kepada umum untuk melihat sampai sejauh mana tindakan kami terhadap enam orang tersebut. Jadi seperti saya bilang, atas sama anggota sur kami mohon maaf, karena tidak ada SPK kami untuk seperti itu tidak ada. Namun di lapangan kadang-kadang akan terjadi gesekan yang menimbulkan ketersinggungan sehingga terjadilah hal seperti itu. Demikian. Terima kasih.